Kemarin Wakil Gubernur mengumumkan ada refocusing akan berakibat pada menghilangkan ban profil keras. Nah itu nanti gimana? Ya memang kemarin waktu kami melihat kegiatan vaksinasi di Taman Safari, kami ngobrol dengan Kepala Disporal Provinsi Jawa Barat, ya Pak Fokus. Ya kami berpesan, tolong sampaikan, untuk refocusing Jawa Barat, tolong bantuan keuangan yang ke Bogor itu tidak direfocusing. Bila menyebutnya bahwa bantuan yang sifatnya PEN itu tidak terjuang. Mudah-mudahan itu. Karena bantuan yang dari provinsi ke kita itu banyaknya dari PEN. PEN itu adalah duit pinjaman dari provinsi untuk kegiatan di daerah. Jadi dengan adanya Rebeguas ini kami mudah-mudahan tidak khawatir bahwa PEN, bantuan dari provinsi itu tidak mengganggu. Seperti pembangunan binjang apa ya? Ya, kita kan tahu kalau bantuan dari provinsi yang tahun ini kan seperti apa, pembangunan rumah sakit Barung, 112 dunia, terus pasar pisarua, rumah sakit Cibinong, Jawi, dan lain-lain lagi. Nah, itu mudah-lain itu semuanya PEN. Itu kepaksiannya kapan, Pak Di? Ya kita tunggu aja. Karena kita juga kan partial 2 nih, sedang minggu ini akan dilakukan perubahan partial 2. Dan mudah-mudahan nanti refocusing di Jawa Barat juga tidak berhimas kepada yang sudah kita rencanakan. Wah, maka di parunnya apa? Ya mudah-mudahan lancar, karena kemarin kami dengan Dinkes, mungi-mungi ini sudah proses lewat. Karena kita waktu 6 bulan kan jadi kalau jangan dimolar-molar waktu, setelah itu sedang berjalan. Untuk 1,6 setan. Nanti dalam nunggu kertifikat jalan? Tidak juga, karena ini proses BPN-nya sudah berjalan. Kami sudah komitmen dan komunikasi dengan BPN, ini jalan, proses jalan. Karena lelang ini kan harus 6 bulan proses pekerjaannya. Kalau kita nunggu BPN juga, nanti minus 1 bulan aja nanti bisa mangkau. Yang kami khawatirkan kayak rumah sakit Ciawi kemarin lagi. Yang RSUD itu masuknya yang PEN itu? PEN. Itu yang tadi saya sebutkan, itu semua PEN. Jangan lupa subscribe ya!